Kepolisian Resort Kupang lewat penyidik Reskrim Polres Kupang, melalui unit perlindungan perempuan dan anak, melakukan penangkapan terhadap Oktovianus Kaseh, 62 tahun, karena melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saudari FMK yang adalah keponakannya. Oktovianus merupakan warga RT-08, RW-04, Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Dia ditangkap pada, hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 siang, sebagai upaya hukum, yang dilakukan unit PPA Polres Kupang, karena diduga telah melakukan percobaan pemerkosaan. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Kupang, Ibtu Lufti de Aditya, Ibda Justif Ristian Fortuna, Ibda Mesak Manimoy, serta dua penyidik Polwan, dipercayakan ke Polres Kupang untuk melakukan penyidikan kasus ini. Untuk saat ini, terduga pelaku saudara Okto, sudah dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Kupang, untuk kepentingan pemeriksaan. Kejadian itu sendiri, terjadi pada Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, di sebuah kamar mandi milik, salah seorang warga di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan. Penyidik turun melakukan penangkapan, tanggal 2 Agustus tahun 2022, dengan surat penangkapan. Korban sendiri, yang langsung melaporkan aksi asusila, yang dilakukan pelaku, pada tanggal 18 Juni lalu. Sementara Kapolres Kupang AKB PFX Irwan Arianto, Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022, menjelaskan bahwa upaya penangkapan ini, dilakukan setelah semua, tahapan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan. Kami sudah lakukan penangkapan, tersangka secara kooperatif, memenuhi semua panggilan penyidik, dan hari ini kami keluarkan surat perintah penangkapannya, terang Kapolres Irwan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!